Intro Polisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Satres Krim Polres Metro Jakarta Utara kembali berhasil membongkar kasus eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di wilayah penjaringan Jakarta Utara Kapolres Metro Jakarta Utara Kompespol Budi Herdi Susianto mengatakan pihaknya telah berhasil mengamankan 34 wanita yang beberapa diantaranya merupakan anak di bawah umur yang telah menjadi korban perdagangan sebagai pekerja seks komersil Polisi telah mengamankan 2 dari 7 orang pelaku yang merupakan penjaga tempat penampungan di mana para korban bekerja Ketua Umum LPAI Seto Mulyadi mengusulkan kepada pemerintah agar dibentuk seksi perlindungan anak di tingkat RT untuk mengantisipasi kejadian ini terulang kembali Saat ini polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku yang hingga kini belum tertangkap Kemudian dari tim kami ternyata menemukan ada salah satu rumah yang digunakan sebagai penampungan dari para wanita yang diguga sebagai pekerja seks komersial Setelah kami lakukan investigasi maupun pemeriksaan yang mendalam ternyata betul bahwa wanita yang kami temukan sebanyak 34 orang ada di antara 34 orang wanita ini masih di bawah umur mereka diduga menjadi korban terhadap eksploitasi secara seksual maupun ekonomi dan perdagangan orang yang diduga dilakukan oleh 7 tersangka Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!